Halo teman-teman Superuser Pada video kali ini kita akan membahas review aplikasi SSA Client Aplikasi SSA Client yang kita review pada kali ini adalah Termuse Ini alamat websitenya di termuse.com Termuse ini adalah aplikasi SSA Client yang mendukung berbagai sistem operasi perangkat atau kita disebut sebagai multi-platform Termuse ini bisa jalan di Windows, Mac OS, Linux, iOS, dan Android Saya lebih sering menggunakan Termuse ini di perangkat Android Pada saat di perjalanan butuh akses ke server tanpa harus membuka laptop atau sedang tidak membawa laptop Biasanya saya gunakan Termuse ini untuk remote ke server Nah disini kita lihat Termuse ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang cukup besar Seperti Amazon, Apple, Tesla, dan sebagainya Dan ini rating aplikasinya di Appstore, Google Play, dan G2 Crowd Nah ini demo aplikasinya seperti ini Oke tampilannya Oke Coba kita lihat produknya Termuse ini Kalau kita lihat ini ditargetkan untuk Utamanya untuk penggunaan kerja sama team Teamwork Oke Nah seperti ini ada fitur terminal sharing Ini berbagi Akses Untuk credential ke server Ini ada share vault Ada untuk production Siapa saja Ini ada admin Ada yang bisa lihat Ada yang bisa edit Dan ini untuk personal Oke Kemudian Nah ini encrypted vaultnya Ini akan menyimpan key, password, IP address Oke Jadi akan tersimpan di Akun Termuse Oke Jadi Supaya bisa Sinkron Jadi akan backup Sinkron Misalnya kita pakai di Komputer Komputernya bisa Mac OS Bisa Windows Bisa Linux Misalnya kita banyak Ada banyak perangkat Berpindah-pindah Oke ini Kita akan mendapatkan Informasi server yang sama Akses yang sama Karena Ini membagi Apa Mensinkronisasi Data Host Beserta aksesnya Jadi ketika Menambah Informasi Server di Misalnya di Komputer Komputernya pakai Linux Ketika Berpindah ke Android Login Akun Akan tampil lagi Informasi Servernya Hostnya Jadi Teribus ini Kalau dilihat Sangat Bermanfaat Atau ditargetkan Untuk Kerja Tim Atau Orang Sysadmin Yang punya Banyak Perangkat Tidak sekedar Laptop Dan smartphone Tapi Menggunakan OS Yang berbeda-beda Tadi bisa Windows Linux Mac OS Pakai iPhone Atau Android Semuanya tersedia Kalau kita Cek di halaman Download Kalau Linux Ini formatnya Dep Pakai basis Debian Atau yang pakai Basis Ubuntu Ini tersedia di App Store Dan Play Store Oke Nah untuk Harganya Oke Ini tersedia Free Oke Yang free Ini sudah bisa Defaultnya SSH SFTP juga Mendukung Jadi untuk Memudahkan Transfer file Biasanya Kalau yang pakai Misalnya pakai Windows Biasanya pakai Aplikasi SS Kliennya Pakai putih Kemudian untuk Transfer filenya SFTP Pakai SFTP Klien lagi Misalnya File Silla Atau WNSGP Kalau ini Sudah satu Paket Sudah Mendukung SFTP Juga Kemudian Hanya Local Vault Jadi Dia tersimpan Di Local Saja Untuk Tadi Key Username Password Untuk Dan Hanya untuk Single Device Satu perangkat Saja Dan Sudah ada Mendukung Untuk Port Forwarding Dan Ini Untuk Paket Yang lain Ada Pro Team Dan Bisnis Kalau Yang pakai Di Desktop Itu harus Login Jadi harus Bikin Akun Tapi Kalau Yang Misalnya Saya pakai Di Android Itu Tanpa Login Bisa Langsung Dipakai Tanpa Membuat Akun Jadi Saya Membuat Akun TRMews Ini Ketika Mau Coba Yang Versi Desktop Ini Versi Desktop Saya pakai Linux Linux Pakai Debian Ini Bisa Jalan Dengan Normal Ini Personal Kalau Kita Baru Bikin Akun Akan Diberikan Trial Selama 14 Hari Nah Ini Kita Bisa Import Misalnya Sudah Ada Akun SSH Sebelumnya Dari Secure CRT Putih Mobile Extreme Dari CSV Atau Dari Open SSH Client Yang pakai File Config Ini bisa Langsung Kita Import Baik Sekarang Kita Coba Akses Server Ada Disini Saya Ada Satu Server Jadi Kalau Mau Langsung Remote Bisa Langsung Type Disini Ketik SSH User Add Hostname Kemudian MinP Port Sama Dengan Perintah Open SSH Client Di Linux Atau Di Mac OS Kita Mau Buat Host Dulu New Host Oke Sebelah Kanan Ini Masukkan IP Server Atau Hostname Masukkan IP Label Edit Lagi Oke Ini Portnya Kalau Sudah Diubah Ini Masih Pakai Default Usernamenya Masih Pakai Root Kemudian Untuk Authentikasinya Masih Kita Pakai Password Dulu Password Oke Kemudian Connect Oke Kita klik Add and Continue New Kalau Open SS Client Ini Kita Ketik Yes Oke Ini Sudah Masuk Ke Server Oke Kalau kita Cek lagi Di host Oke Ini Kita kembali Ke Server Yang Sedang Connect Sekarang Kita Exit Dulu Nah Sekarang Kita Mau Coba Pakai Key Untuk Autentikasinya Kita Klik Key Sepertinya Di Oke Disini Setting Keychain Oke Keychain Kemudian Kita Bikin SSH Key Dulu Klik Yang Ini Lalu Generate Oke Ini Label Untuk Key Untuk Connect Ke Amin Live Server Ini Algoritmanya Ini Kalau Mau Pakai Pass Pass Langsung Saja Generate And Save Oke Nah Disini Ada Tombol Export To Host Oke Ini Private Key Ini Public Key Public Key Yang Harusnya Dicopy Ke Server Dikonfigurasi User Directory Dot SSH Autorist Key Nah Coba Kita Langsung Klik Saja Export To Host Oke Memilih Hostnya Select Host Ini Host Yang Tersedia Lalu Export And Attach Oke 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 Coba Kita Close Kita Klik Lagi Ini Edit Oke Ini Sudah Pake Key Oke Ini Ada Password Ini Kalau Pake Key Jadi Generate Key Cukup Mudah Oke Sekarang Kita Coba Ini Kita Hapus Lalu Kita Langsung Connect Jadi Password Tidak Ada Hanya Key Saja Langsung Kita Connect Oke Kita Sudah Bisa Login Menggunakan Key Yang Lain Yang Bisa Kita Coba SFTP Ini Kita Klik SFTP Kalau Mau Transfer File Ini Direktur Yang Ada Di Lokal Saya Masuk Direktur Relapse Misalnya Kemudian Ini Saya Coba Select Host 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 Tersedia Kita Klik Coba Connect Oke Nah Ini Directory Yang Ada Di Server Ini Alamat Coba Kita Download Klik Kanan Copy To Target Directory Target Directory Nya Akan Ke Lokal Oke Ini Hanya 2 Mega Coba Kita Download Yang Lumayan Besar 66 Oke Ini Prosesnya Disini Informasinya Berapa Yang Harus Di Download Dan Kecepatan Koneksinya Dan Durasinya Kemudian Ini Progress Bar Oke Oke Ini Kalau Mau Upload Jadi Kalau Biasanya Kalau di Linux Pakai Di terminal Tidak pakai Aplikasi SFTP Yang pakai Aplikasi Desktop Ya Biasanya Kopinya Saya Pakainya Secure Copy Atau SCP Kalau yang Sudah pakai Termius Seperti ini Ini Lebih Lebih Mudah Oke Kalau Tidak Biasa dengan Terminal Untuk mempercepat Pekerjaan Bisa pakai SFTP Dari Termius Oke Jadi Seperti itu Aplikasi Termius Bisa Dijadikan Salah Satu Arnat Alternatif Aplikasi SSH Client Kalau Selama Ini Mungkin Masih Kurang Cocok Dengan SSH Client Yang Digunakan Termius Ini Bisa Dijadikan Pertimbangan Karena Satu Aplikasi Ini Sama Di Semua OS Bahkan Kalau Orang-orang Yang Banyak Mengelola Server Dan Tersedia Menggunakan Banyak Perangkat Kalau Versi Berbayarnya Bisa Membackup Dan Tersinkron Informasi Servernya Baik Seperti itu Review Kali ini Sampai Ketemu Di Video-video Selanjutnya Selamat Mencoba Terima Sampai Minus Selamat Mencoba 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 Terima kasih.